Halo, Assalamualaikum guys Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani19 Oke, kali ini sesuai janji saya, saya akan berbagi tentang Cara pengambilan injuk dari pohon Nah, kebetulan saya di video sebelumnya Sudah menyampaikan cara pengambilan lidi atau harupat dari injuknya Sekarang cara mengambil dari pohonnya Mungkin hanya sedikit karena saya syutingnya Karena saya videonya susah sendiri Sudah begitu nih pohon arenya tinggi banget Kurang lebih 15 meter dari bawah Jadi, saya agak kurang nyaman juga dan susah Tapi, setidaknya saya berusaha untuk berbagi dengan rekan-rekan nih Maaf, sebelumnya bukan tutorial ya Tapi, ini sharing cara saya yang saya lakukan seperti ini Nah, ini kebetulan saya sudah ada di atas pohon gitu ya Harap rekan-rekan simak dan jangan di skip-skip ya videonya Oke, kita langsung saja Tapi, sebelumnya mohon di like, di share, dan di subscribe ya Walaupun saya di atas pohon gitu ya Masih mohon dukungannya dari rekan-rekan Oke, ini lihat ketinggiannya Ini, ini ketinggiannya tuh Mohon saya pakai sepatu juga lah Ih, tinggi banget Dari atas ke bawah Ini, nginjuk-njuknya nih Yang saya ambil Dan ini Saya alatnya pakai kampak Jadi, pada intinya Kalau untuk duduk biar nyaman kita Posisi safety di pohon ya Eh, di batang Di Batang pohon Ini, jahan-dahannya Ini, jahan-jahannya Nah, pertama Kita perhatikan Ini, kan jahan nih Ini pangkal Pangkal hijau Awas durinya Ini kan duri-duri Ini pangkal injuk Dan sebelahnya juga nih Posisi udah Saya sayat Jadi, kita pilih Erut Titik Sayatan dimana Nah, deket pangkal disini Baru kita Lakukan Maaf nih Agak susah juga sih Nah, disini Sayatannya disini juga Mengalur Jadi, secara Secara otomatis Nanti Ini akan terkelupas Kita tarik sedikit Nah, seperti ini Kita Sayat Ini Kita menggunakan kampak Karena kalau golok Susah Sebenarnya bisa aja Golok Cuman Agak susah Nah Ini Kalau pakai kampak Ini akan enak Aduh Busah Aduh Ini nyangklek di pohon Tapi Tetap kita Usaha Sampaikan Perhatikan Setelah kita Bapak disini Terus yang Pat Sampai Agak kebuka Ini juga Nanti Nyambung Ke sana Ini Susah nih Kita taruh disini Mas jatuh guys Nah, disini Hati-hati Durinya Ini Kalau kita buka Disini Ini Temu batang Oh Uh Kelabang bro Kelabang bro Ya, matikan dulu Kelabang bro Kelabang Susah Sisinya Kita Kita taruh dulu Tidak Oke, tadi ada iklan Tadi ada kelabang Nah, ini Karena saya di atas ketinggian Daripada bahaya Dibuang juga susah Sisi terpepet Jadi saya matikan Oke, ini Saya Sisi duduk Yang nyaman Ini Jadi Ini tadi saya Tandar disini Nah, kita sambungkan Disini Kita patahkan dulu Disini Kita patahkan Patahkan Dari bagian Yang untuk Sebelah sana juga Ya, tanah Ini patah disini Kita patahkan dulu Disini Biar sebelah Sebelah guys Nah, kalau enggak Patahkan Susah Nah, ini Sangat mudah Sudah sih Gampang-gampang Susah sih Hanya saya Sambil bikin Video ya Tapi Ya Coba kita Berbagi Ini barangkali Ada membuatnya Buat Tani pemula Yang seperti saya Belum tahu Buat Buat tatakannya Kan Terhadap Usahkan Pohon Nah Ini secara mudah Kita langsung Bikin ikan Tuh Langsung turun Dia Ini juga Terti bro Suka Banyak Kelabang Juga Atau Hewan-hewan lainnya Nah Ini Kan otomatis Tinggal Potong dari Sebelah sana Seperti ini Caranya Jadi Terus kita lakukan Dikelilingkan Ya Karena Saya susah nih Untuk kelilingi Sambil video Jadi Intinya Sayat Seperti ini Ketemudahan Sayat Nanti Dikeliling Sama Lakukan Seperti itu Jadi Kita dipotong Dari bagian sana Ini Sudah Kita Lepas Dan tinggal Potong bagian sana Seperti Posisinya Sama Seperti ini Ya Untuk posisi Dahan Di antara Dahan Jadi disini Terus Kesini Aras segitiga Atau Siku Ya Mengikutin Ini Begitu Begitu Kawan-kawan Oke Untuk Videonya Mengenai Cara Pengambilan Dari pohon Itu Seperti itu Ya Gak marah Hanya gambaran Saja Karena Kalaupun Saya juga Susah nih Cutinya Atau Videonya Yang jelas Teknisnya Seperti itu Artinya Cara Keseluruhan Tinggal Sobat-sobat Semua Dilakukan Hal yang sama Yang serupa Seperti Ini Gitu Untuk Keseluruhan Pohon ini Sampai ke atas Juga sama Teknisnya Seperti itu Oke Semoga Bermanfaat Untuk Sobat-sobat Semua Dan Harap Maklum Jika banyak Kekurangan Dalam Penyampaian Dan Kehidupan Dalam Menyampaikan Kata-katanya Kurang Dimengerti Tapi Tidak Mengurangi Niat saya Untuk selalu Berbagi Berkarya Dan Berinovasi Walaupun Apa Adanya Salam Selalu Buat Petani Indonesia Petani Cerdas Petani Pemula Petani 19 Sukses selalu Sehat selalu Gaya terus Maju terus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax